Magnesium adalah mineral penting yang mendukung ratusan reaksi kimia di dalam tubuh kita. Namun banyak orang yang mengkonsumsi jumlah magnesium yang kurang dari yang seharusnya. Nah apa aja sih sebenarnya manfaat dari magnesium tersebut? Yuk kita bahas di video ini. Hai Westy, kembali lagi dengan aku Dr. Nova. Di video ini aku mau bahas tentang manfaat magnesium untuk kesehatan. Apa aja? Tonton video ini sampai habis ya. Magnesium adalah mineral yang berperan penting dalam banyak aspek kesehatan. Bahkan magnesium berfungsi sebagai co-enzim di lebih dari 300 aktivitas enzim di dalam tubuh kita loh. Magnesium dapat ditemukan secara alami dalam berbagai jenis makanan seperti sayuran hijau berdaun, cacang-cacangan, biji-bijian, dan ikan. Selain itu magnesium tersedia dalam bentuk suplemen. Seringkali dikombinasikan dengan senyawa lain dalam bentuk magnesium oksida, citrat, atau klorida. Beberapa jenis obat seperti pencahar dan antarsida juga mengandung magnesium. Nah apa aja sebenarnya manfaatnya? Manfaat yang pertama adalah mengatur gula darah. Insulin adalah hormon yang membantu glukosa atau gula masuk ke dalam sel untuk digunakan sebagai energi. Magnesium membantu meningkatkan sensitifitas sel terhadap insulin. Sehingga efesiensi sel dalam mengambil glukosa dari darah menjadi lebih baik. Selain itu keadaan kurangnya magnesium terkait dengan peningkatan resiko diabetes tipe 2. Manfaat yang kedua, jantung sehat. Magnesium dapat berperan dalam menurunkan resiko penyakit jantung obesi karena magnesium memiliki efek relaksan pada otot polos pengguluh darah yang mampu mengurangi resistensi pengguluh darah dan tekanan darah. Sehingga hal ini dapat membantu menjaga tekanan darah normal dan mengurangi resiko hipertensi dan stroke. Dalam sebuah tinjauan, pada tahun 2021 menunjukkan bahwa suplemen magnesium dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi yang dapat menjadi faktor resiko untuk penyakit jantung. Manfaat yang ketiga adalah untuk relaksasi otot. Magnesium memiliki fungsi dalam merelaksasi berbagai jenis otot di dalam tubuh kita. Ini termasuk otot rangka serta otot polos seperti pada dinding pembuluh darah dan saluran pencernaan. Fungsi relaksasi magnesium terlihat dalam beberapa cara. Yang pertama, pada otot rangka, magnesium membantu mengurangi kontraksi berlebihan, mengurangi resiko kram, kekakuan, dan kelelahan otot. Selain itu, magnesium juga berperan dalam meredakan ketegangan dan spasme otot polos dalam saluran pencernaan. Yang dapat membantu mengurangi masalah seperti kram perut dan gangguan pencernaan. Nah, pada wanita, magnesium juga bisa membantu merelaksasi otot uterus dan mengurangi nyeri akibat menstruasi. Manfaat yang keempat adalah membantu konstipasi atau sulit BAB. Magnesium terutama dalam bentuk magnesium citrat atau magnesium hidroksida memiliki kemampuan untuk menarik cairan dari dalam usus melalui efek kosmotik. Nah, proses ini bisa membuat tinja menjadi lebih lunak dan mempermudah dalam pengeluarannya. Selain itu, magnesium juga dapat merangsang pergerakan usus dengan meningkatkan aktivitas otot peristalti, yaitu gerakan mendorong makanan dan limbah melalui saluran pencernaan. Manfaat yang kelima adalah membantu mengatasi sulit tidur. Orang dengan kadar magnesium rendah cenderung mengalami masalah sulit tidur, seperti kesulitan tidur atau terjaga di tengah malam. Dan, suplemen magnesium telah terbukti meningkatkan kualitas tidur. Sebuah tinjauan dari tiga penelian pada orang dewasa tua menunjukkan bahwa pemberian suplemen magnesium sebanyak 320-720 mg per hari selama hingga 8 minggu mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk tertidur dan meningkatkan total waktu tidur dibandingkan dengan placebo. Manfaat yang keenam adalah dapat mengurangi gejala migrain atau sakit kepala. Karena magnesium salah satu fungsinya adalah dalam menjaga kesehatan sistem saraf, sehingga kekurangan magnesium dapat menyebabkan kondisi neurologis termasuk migrain. Pada satu penelitian sistematik review, ditemukan bahwa suplemen magnesium dapat mencegah bahkan mengobati sakit kepala atau migrain. Manfaat yang ketujuh adalah tulang menjadi lebih sehat. Magnesium memainkan peranan penting dalam menjaga kesehatan tulang. Meskipun seringkali dikaitkan dengan fungsi otot dan sistem saraf, ternyata magnesium juga memiliki fungsi untuk meningkatkan kekehatan tulang. Magnesium membantu pembentukan tulang dan mempengaruhi cara kerja dari sel osteoblast dan osteoklast. Magnesium juga mempengaruhi kadar hormon paratiroid dan bentuk aktif dari vitamin D. Yang penting untuk menjaga keseimbangan tulang. Pada satu studi pemberian magnesium pada wanita menopaus dengan osteoporosis, meningkatkan kadar osteoklastin serum dan menurunkan kadar deoxipiridinolin dalam urin. Nah, di mana kadar osteoklastin adalah protein yang membantu membangun tulang dan deoxipiridinolin adalah sinyawa yang berkaitan dengan proses resopsi atau pengurayan tulang. Nah, Besti bisa mendapatkan magnesium dari makanan seperti coklat, pisang, sayuran hijau, kacang-kacangan, tahu, dan tempe, serta ikan. Tapi bisa juga kita mendapatkannya dari tambahan suplemen. Tapi harus dikonsultasikan dulu ke dokter sebelum mengkonsumsinya ya. Nah, untuk dosisnya bisa kita lihat berikut. Nah, untuk jenisnya, Besti bisa memilih magnesium glycinate dan magnesium citrate karena penyerapannya lebih baik. Hindari magnesium oksida karena penyerapannya kurang di dalam tubuh. Untuk ibu hamil dan menyusui, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter sebelum menggunakan suplemen ini ya. Nah, demikian video tentang manfaat dari magnesium untuk kesehatan kita. Semoga videonya bermanfaat ya, Besti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!